Kesadaran saya akan wafat, mati, meninggal dunia, death, maut, apapun itu namanya Itu membuat hidup saya bahagia Mau sampai kapan? Ya ngumpulin duit, mau sampai kapan? Lah kapan menikmati duit? Kapan menikmati istri? Kapan menikmati suami? Kapan menikmati anak? Kapan menikmati yang namanya rumah kita? Kapan menikmati tetangga? Kapan menikmati orang tua? Kapan menikmati sholat? Kapan menikmati zikir? Kapan menikmati puasa? Kapan menikmati kiraatul Quran? Kapan lagi kalau bukan? Lah kalau ayam saja bisa menikmati hidupnya Dia tahu kapan dia itu harus sama anak-anaknya Dia tahu kapan harus itu ngambil makanan Lah kok kita lagi gak pernah bisa tahu ya? Hidup di dunia ini sementara Kalau kita tidak manage dengan bagus usia kita Maka tiba-tiba mati selesai Ya tiba-tiba mati Loh Ustadz, Iai, Guru, Habib Kan bisa saja baru lahir meninggal dunia? Bisa Umur 20 tahun meninggal dunia? Bisa Ini kita bicara fase kehidupan Umumnya seperti itu Kebanyakan seperti itu Rata-rata manusia meninggal umur 60-70 tahun Meskipun ada yang meninggal umur sehari Ada yang meninggal umur 10 hari Ada yang meninggal umur 1 jam Nah sekarang coba cek usianya masing-masing Di fase mana? Ya Di fase mana kira-kira? Harus sadar ini Kalau gak mau ngecek Tiba-tiba boarding ya Terus take off Gimana kira-kira? Nah usia saya ini 50 menuju 60 Ya jangan mikir lagi yang namanya dunia Mikirnya harus sudah betul-betul Namanya gini loh Orang tinggal boarding Yang dipikir apa? Ya kira-kira nanti di dalam pesawat ini Minuman saya cukup enggak gitu ya Cemilannya ada enggak Buat bantal di leher kira-kira Ada atau tidak? Biar di pesawatnya nyaman Bukan mikir yang di rumah Tapi mikir kondisi dalam pesawat Betul atau betul nih? Kalau orang naik pesawat Kalau naik bus ya semacam Itu kira-kira nanti duduk saya posisinya dimana Nyaman tidak duduknya Biar nyaman bagaimana? Dipersiapkan sebelum naik ke dalam kereta Sebelum naik dalam bus Sebelum naik dalam pesawat Usia mendekati take off Sudah boarding ini Ya sudah boarding Makanya saya kalau ngomong ke anak saya Ngomong ke istri saya Kalau ngomong ke anak Bapakmu ini usianya sudah 50 tahun Kalau sampai 60 tinggal 10 tahun Menemenin kamu Beb kok ngomongnya gitu Emang harus begitu? Itu fakta kok Ya itu fakta Jadi kamu harus nikmatin bapakmu ini Dan bapakmu mau nikmatin kamu Waktu kita hanya tersisa Kalau sampai 60 tinggal 10 tahun Ya syukur-syukur lebih Ya syukur-syukur lebih Pengennya 2000 tahun Seha wal afiyah fitraatillah Ya pengennya Cuma itu hampir tidak ketemu ya Dari zaman Nabi Muhammad SAW Sampai sekarang belum ada Ya belum Belum ada Karena Nabi sudah bilang Usia umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun Kesadaran saya akan Wafat, mati, meninggal dunia Death, maut, apapun itu namanya Itu membuat hidup saya bahagia Buat hidup saya bahagia Kenapa? Lah ngapain saya repot-repot Cari duit 3 triliun Nah kalau gak bisa saya nikmatin Betul? Oh nanti buat anak cucu Anak cucu gak perlu banyak-banyak 3 triliun Gak perlu Ngapain saya cari 3 triliun Kalau anak saya gak punya waktu Buat saya Udah cukup Itu waktu selama 45 tahun Terbuang untuk orang lain Sekarang saatnya pensiun Negara pun memberikan pensiun Untuk orang yang kerja kepadanya Betul-betul Bahkan pensiun sekarang dimajukan ya Dibanding dulu ya Lebih Berapa sekarang usia pensiun? Saya soal bukan PNS nih 50? Ya betul itu sudah Dekat usia mati soalnya Disisakan 2 tahun Untuk senang-senang sama keluarga Ya 58 Kalau 60 tinggal 2 2 tahun Tapi ya jangan gitu dong ya Masa cuma 2? 2 tahun Kalau bisa lebih Karena itu sebelum 58 Sebelum pensiun Kalau dalam PNS Waktu kita untuk Ya bersama Orang yang dekat dengan kita Orang tua kita Kalau masih hidup Anak kita Kalau punya dan ada Pasangan hidup kita Yang bersama kita Orang-orang yang dekat dengan kita Waktu kita lebih layak Dipersembahkan untuk mereka Ketimbang dipersembahkan Untuk yang gak jelas Ya untuk yang gak Gak jelas Bisa dipahami nih? Nah coba sekarang di cek masing-masing Waktunya buat siapa? Masya Allah Ngumpulin duit Terus Oh iya Maaf nak gak punya waktu Maaf istriku gak punya waktu Kenapa? Aku cari nafkah buat keluarga Di cek tabungannya Uangnya ada 20 miliar Kata istrinya pak Nganggur aja pak 20 miliar kita foya-foya pak Bapak nganggur aja Gak usah kerja Dah 20 miliar cukup ini Buat foya-foya kita ya Selama 10 tahun Paling 5 tahun lagi Bapak mati kok Kalau ngomong kasarnya Bagi Bagi insya Allah Panjang umur pak Nanti kalau ternyata Masih panjang umur Cari duit lagi deh Tapi sekarang ini Kita mau seneng-seneng nih Mau seneng Sudah capek kerja Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ya ngumpulin duit Mau sampai kapan? Lah kapan menikmatin duit? Kapan menikmatin istri? Kapan menikmatin suami? Kapan menikmatin anak? Kapan menikmatin yang namanya rumah kita? Kapan menikmatin tetangga? Kapan menikmatin orang tua? Kapan menikmatin sholat? Kapan menikmatin zikir? Kapan menikmatin puasa? Kapan menikmatin kiraatul quran? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kapan lagi kalau bukan? Sekarang Jadi saya Ini pengalaman ya Saya pengalaman pribadi Saya udah ngomong kemana-mana Saya Tidak terima Jadwal pengajian Kecuali Di tempat teman saya Dan Di tempat yang saya Sudah terbiasa Biasa Selebihnya Mohon maaf Lewat youtube Saya ngaji dari rumah Saya siarkan lang Langsung Kalau MRPC kan udah seperti rumah saya sendiri Ya seperti rumah saya sendiri Kalau ada yang undang saya datang Itu rata-rata teman saya Teman lama Ya teman lah Lama Majelis yang udah lama Majelis yang orang-orang tuater Terdahulu Kenapa? Regenerasi Biar yang muda-muda Muncul dan Menggantikan Memang harusnya seperti Seperti itu Sehingga Da'wah ini bisa terus Estafet jalannya Bagus Kalau enggak nanti Yang muda enggak pernah muncul Yang tua enggak pernah mau turun Yang muda enggak pernah muncul Akhirnya kita ini Tambah tua Saya tambah tua Saya ingin jadi khutip Terus ya Akhirnya makmumnya ngerasa Kapan matinya ini Naudzubillah Amin Karena mungkin ada yang sebelah Kan kita enggak tahu manusia ya Masa yang khutbah Jum'at Dia enggak pernah ganti Ganti Ini enggak mau diganti Diganti Serahkan sama yang muda Yang tua melihat Oh bagus Kalau salah dibenerin Tadi ceramahmu bagus Tapi yang disini kurang pas Enggak secita rasa Perpekin enggak Jadi pengontrol Sehingga orang tua itu Kalau udah di air rusia Lihat seneng Alhamdulillah Penerus saya Udah bah Udah banyak Ya udah banyak 5 menit Waktu usia kita ini Sekarang penting Karena Kita ketemu orang-orang Yang Enggak bisa merasakan hidup Enggak bisa merasakan hidup Enggak ngerti Hidup itu Apa anda tahu Kamu hidup ngapain Ya cari duit Jadi tahunya Hidup itu cari Duit Hidup itu Makan Hidup itu Tidur Hidup itu Nikah Nah kalau nikah Tapi enggak pernah Ngobrol sama yang dinikahin Namanya hidup enggak itu Iya Makan Tapi enggak pernah menikmati Yang dimakan Namanya hidup enggak itu Mendingan ayam Ayam itu Makannya Santai aja dia Enggak pernah mikir ya Coba lihat Makannya ayam Ayam kampung Yang masih rumahan Rumahan Bukan ayam yang Sudah dikandang Dikurung Bukan ya Ayam yang dibebaskan Di pekarangan Saya mau nanya Pernah enggak Ayam itu dia berpikir Kira-kira di tanah Ada jatah makanku Enggak ya Ada ayam mikir gitu Enggak ada Dia keluar Jalan aja Lihat tanah Nah kita punya otak Punya iman Masih nanya Besok makan dari mana ya Belum sampai besok Udah pusing dulu Banyak enggak yang model begitu Belum sampai besok Sekarang udah pusing Karena takut besok Enggak dapat makan Karena takut besok Enggak dapat rezeki Ayam Enggak ada ayam stres Kecuali manusia Yang buat dia stres Dikurung Dipukulin Tapi kalau ayam yang normal Dia menjelang subuh Udah berkokok Dengan bahagianya Rameh itu kampung Sama kokok Ayam Pagi Udah dia Mulai cari Rezekinya Di pekarangan yang kecil Waktu itu Berkokok lagi Itu ayam Habib kok tau Tetangga saya Beliar ayam Suaranya itu Jamnya istiqomah Jamnya istiqomah Lah kalau ayam Lah kalau ayam saja Bisa menikmati hidupnya Dia tau kapan Dia itu harus Sama anak-anaknya Dia tau kapan Harus itu ngambil makanan Lah kok kita Enggak pernah bisa tau ya Kenapa kita Enggak memanage Waktu kita Karena kita tadi Enggak tau Pengelompokan usia Enggak dikelompokkan Jadi menjalani hidupnya Seurip Mati-mati gitu Hidup-hidup Mati-mati Cuman begitu Kata Imam Ghazali Rahimahullah Dalam kitab Ehya Ulumuddin Siapa yang Tidak mengatur Jadwal hidupnya Ya Maka dia tak ubahnya Seperti Makhluk Allah Yang namanya binatang Kalau enggak mengatur Jadi melakukan sesuatu Hanya karena Kebiasaan Enggak ada niat ngatur Saya mau begini jam sekian Saya mau begini jam sekian Saya mau begini jam sekian Enggak diatur nih Usia sekian Saya mau begini Enggak diatur Manusia enggak boleh begitu Manusia harus Mengatur Jadwal hidupnya Kalau dia atur Jadwal hidupnya Nanti Allah kasih Barokah dalam waktunya Ya berkah Dalam waktunya